Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahjuni di Liansyah menghadiri sekaligus pengukuhan Lam Desa Tanjung Harapan dan Desa Panca Mulia serta sekaligus melantik Ketua TPPKK dan Pelantikan Bunda Baut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Tepres Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Desa Tanjung Harapan dan Desa Panca Mulia sebagai Datuk Penghulu serta sekaligus pelantikan Ketua TPPKK dan Pelantikan Bunda Baut. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahjuni di Liansyah selaku Adipati Arief Setiono Tonegoro berpesan kepada kedua Datuk yang dikukuhkan yakni Datuk Desa Tanjung Harapan Marwanto dan Datuk Mulia agar mempertahankan tradisi adat Melayu yang sejak dahulu sudah ada. Tugasnya tentu melestarikan adat Melayu jangan sampai hilang di tengah jaman yang modern ini. Selain itu juga, Penjabat Bupati Bahjuni berpesan kepada kedua Datuk Kades paling utama dalam menjalankan amanat yang ditunjuk langsung oleh masyarakat dalam pil Kades serentak dan telah dilantik harus ikhlas dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Tentunya nanti akan lebih ringan dalam menyelesaikan apapun masalah yang ada di desa. Selain itu, ikuti aturan-aturan sesuai dengan yang ditentukan seperti penggunaan anggaran desa jangan sampai ada yang keluar dari hal tersebut. Intinya saling berkoordinasi dengan pemerintah Moro Jampi melalui Dinas PMD Kabupaten Moro Jampi. Jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah yang telah amat ibadah itu mendapatkan ridho dari Allah SWT.